Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa itu asking and offering help? Dalam bahasa Indonesia, asking artinya meminta dan offering artinya menawarkan Dan help di sini adalah kata benda atau noun yang memiliki arti bantuan atau pertolongan Jadi bisa disimpulkan, asking and offering help memiliki arti meminta dan menawarkan bantuan Jadi di unit ini kita akan mempelajari bagaimana kita meminta dan menawarkan bantuan ke orang lain dalam bahasa Inggris Serta bagaimana kita akan meresponnya Yang pertama meminta bantuan Saya tanya dulu, kalau dalam bahasa Indonesia apabila kalian meminta bantuan seseorang Bagaimana kalian mengatakannya atau apa yang akan kalian katakan Coba saya kasih waktu Satu, dua, tiga, empat, lima Pasti salah satu dari kalimat ini yang kalian pikirkan Bisa bantu aku enggak? Atau, apakah kamu bisa menolong saya? Bisakah kamu membantu saya? Maukah kamu membantu saya sebentar? Atau permisi, saya mau minta tolong Ya kan? Dan lain-lain Banyak ya selain itu Yang selanjutnya, ketika menawarkan bantuan kepada seseorang Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana kamu mengatakannya? Pasti kalimat-kalimat sebagai berikut yang kalian pikirkan Ada yang bisa saya bantu? Apa ada yang Anda perlukan? Apa yang bisa saya lakukan? Sorry Dan lain-lain ya Saya hanya memberikan beberapa contoh Intinya adalah bagaimana kalian menawarkan bantuan ke orang lain Asking for help Oke, jadi kalau tadi kita sudah belajar dalam bahasa Indonesia Sekarang kita akan mempelajari Pernyataan atau statement yang kita gunakan Kalau kita mau meminta pertolongan dalam bahasa Inggris Could you possibly help me? Yang pertama Yang kedua Could I possibly ask you to help me? Yang lanjutnya Would you be willing to help me? Could you do me a favor, please? Can you help me, please? Intinya semua ini sama Intinya adalah bisakah Anda menolong saya? Tapi untuk yang terakhir Can you help me, please? Biasanya lebih digunakan untuk kondisi yang informal Jadi kalau kamu ngobrol sama teman, sama adik, sama seseorang yang seumuran dengan kamu Kamu bisa menggunakan Can you help me, please? Kalau untuk yang lebih sopan Gunakan yang 4 di atasnya itu Yang selanjutnya Kalau misalnya kamu bersedia untuk membantu orang tersebut Apa yang akan kamu katakan dalam bahasa Inggris? Ini yang akan kamu katakan Sorry I will do it for you Akan saya lakukan untuk kamu Atau I'd like to help you, saya ingin membantu kamu I'd be happy to help you Saya sangat senang bisa membantu kamu Let me help you, izinkan saya untuk membantu kamu Atau Let me give you a hand Jangan diartikan satu-satu kata ya Kalau kamu artikan ini, izinkan saya memberikan kamu tangan Kan tidak enak ya, tidak sesuai Hand disini artinya adalah pertolongan atau bantuan Kalau tadi kita sudah belajar Bagaimana statement untuk meminta dan memberikan bantuan Sekarang kalau menawarkan Menawarkan bantuan ke seseorang dalam bahasa Inggris Bisa kamu katakan seperti ini Can I help? Do you need any help? May I help you? Do you need a hand? Can I do anything to help? Ya, seperti itu ya Intinya sama Intinya dalam bahasa Indonesia adalah Adakah yang bisa saya bantu? Atau Apakah ada yang perlu saya bantu? Dan sebagainya Bagaimana kalau kamu merasa Saya tidak perlu dibantu ini Kayaknya malah merepotkan orang lain Saya bisa sendirian kok Kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat ini No, you don't need to Ah, tidak usah Tidak perlu kok Yang kedua Don't bother yourself Thanks Aduh, tidak usah repot-repot Terima kasih No, thank you Ini paling simple ya Kalau kamu benar-benar tidak mau diganggu atau tidak mau dirusih Tidak, terima kasih That's very kind of you But I can manage myself Ini yang versi sopannya Jadi, aduh Kamu baik sekali Tapi saya bisa kok menangani Atau menghandle ini sendiri Yang terakhir That's very kind of you Sama Oh, sorry, kurang Off ya Kamu baik sekali But I don't think it's necessary Tapi kayaknya saya tidak perlu kok Bantuan dari kamu Seperti itu Saya akan masuk ke dialog Untuk bisa memberikan kalian contoh Nyata Bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut Digunakan dalam suatu percakapan Misalnya ada shopkeeper Tahu shopkeeper ya Penjaga toko Atau orang yang bekerja di toko Biasanya kan akan menyapa kita duluan Kalau kita masuk ke toko ya Good evening May I help you Ada warna kuning disana Dilihat ya pernyataan yang saya beri Garis bawah dan warna Lalu disini Rene ini pengen belanja sesuatu Dia bilang Oh, yes, please I need to buy a gift for my mother But I haven't make up my man yet Can you help me to choose the gift? Oh ya, saya perlu nih beli kadu untuk ibu saya Tapi saya bingung mau mengkado apa Apakah Anda bisa membantu saya memilihkan kadunya? Jawab sama si shopkeeper Sure Sure, I'd be happy to help you Does your mother have specific hobby or interest? Oh, tentu Saya sangat senang sekali apabila bisa membantu Apakah ibu Anda punya hobby khusus Atau ketertarikan Ini untuk bisa membantu dia menentukan kadunya ya Si Rene bilang She loves baking recently Dia bilang Ibu saya akhir-akhir ini suka banget nih Memanggang-manggang bikin kue-kue gitu Shopkeeper bilang Oh, so I think this receipt book will be a sweet table for her It has more than 50 receipts of cake, bread, and pie Kalau kayak gitu berarti buku resep ini cocok buat kado Karena ada 50 resep-resep dari Mulai dari kue, roti, sampai dengan pie Yang artinya semua olahan makanan yang dipanggang ya Lalu Rene responnya adalah Nice, I will take that Oke, kalau gitu saya ambil itu sebagai hadiahnya Nah, sekarang kamu lihat ada 3 pernyataan atau statementnya yang saya garis bawahi Yang pertama, may I help you Warna kuning atas sendiri Ya, aduh sorry May I help you itu menunjukkan pernyataan untuk menawarkan bantuan Bantuan, sorry Offering help Yang kedua, warna hijau Can you help me to choose the gift? Artinya dia, si Rene ini minta pertolongan untuk dibantu ya Memilihkan kado Itu adalah asking for help Warna hijau Yang terakhir, warna orange itu adalah Sure, I will be happy to help you Artinya dia bersedia memberikan bantuan Itu adalah giving help Ini adalah contohnya Penggunaan pernyataan-pernyataan yang sudah kita pelajari dalam sebuah dialog Oke, done Sudah selesai ya That's all the materials for today Itu semua materi yang ingin saya sampaikan ke kalian hari ini Now please check your class WhatsApp group I will share a Google form link for today assignment Sekarang kalian silakan kembali ke grup kelas kalian Karena saya akan membagikan link Google form untuk tugas hari ini See you on WhatsApp Kita ketemu lagi di WhatsApp Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!